Wasit merupakan profesi yang amat penting di NBA. Tanpa wasit, permainan pastinya tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Meski kelihatannya mudah, tapi nyatanya, menjadi wasit tidaklah mudah. Wasit harus menggunakan mata dan insting mereka dengan sebaik mungkin. Mereka harus bergerak cepat dan tepat dalam mengambil keputusan, karena kalau tidak, mereka akan terlambat dalam melakukan call dan jalannya permainan nantinya akan menjadi kurang baik. Salah satu pemain yang membuktikan bahwa tidak mudah untuk menjadi wasit adalah Richard Jefferson. Richard Jefferson merupakan seorang pemain botak yang pernah bermain di NBA dari tahun 2001 sampai 2018. Pada NBA Summer League 2022, Jefferson pernah mencoba untuk magang menjadi wasit. Saat itu, ia mencoba untuk menjadi salah satu dari tiga wasit pada quarter kedua di salah satu pertandingan NBA Summer League. Richard Jefferson terlihat kaguk dan melakukan banyak kesalahan saat itu. Bayangkan, pemain NBA yang sudah belasan tahun seperti Richard Jefferson saja mengalami kesulitan saat menjadi wasit, apalagi kita yang tidak pernah bermain di NBA. Pada hari ini, Ina Basketball akan membahas tentang wasit NBA, tepatnya tentang para pemain yang kemudian bekerja sebagai wasit, usai mereka pensiun sebagai pemain. Di sepanjang sejarah, sudah pernah ada tiga pemain NBA yang kemudian beralih menjadi wasit. Hmm, sebenarnya ada empat. Kalau Richard Jefferson juga dihitung, tapi ia saat itu hanya menjadi wasit di Summer League dan ia pun saat itu hanya menjadi wasit di quarter dua. Tapi, gak apa-apa. Akan tetap saya masukkan namanya ke daftar ini. Baiklah, ini dia. Empat pemain yang akhirnya menjadi wasit di NBA. Nomor 1, Bernie Fryer. Bernie Fryer merupakan seorang poin guard setinggi 190 cm yang pernah bermain di NBA dari tahun 1973 sampai 1975. Ya, Fryer memang tidak punya karir yang panjang di NBA. Ia hanya pernah bermain selama dua musim saja dan statusnya pun tidaklah terlalu bagus di NBA. Usai bermain selama dua musim, Fryer pun kemudian memutuskan untuk pensiun dari dunia basket profesional. Ia sudah tidak lagi bermain di NBA. Ia juga sudah tidak lagi bermain di Liga Basket Luar Negeri manapun. Tak lama setelah pensiun dari pemain basket, Fryer pun kemudian menitik karirnya sebagai wasit pertandingan basket. Pada tahun 1978, Fryer akhirnya resmi diangkat menjadi wasit di NBA. Fryer sangat awet sebagai wasit. Kalau ia hanya bertahan selama dua tahun sebagai pemain, sebagai wasit, Fryer bertahan selama 29 tahun. Selama 29 tahun tersebut, Fryer tercatat pernah memwasiti sebanyak 1806 pertandingan. Game 3 dari NBA Finals 2007 menjadi game terakhir yang ia wasiti sebelum ia pensiun dari dunia wasit. Saat ini, Bernie Fryer yang sudah tua sudah tidak aktif lagi mewasiti pertandingan. Meski begitu, ia tetap bekerja di sekitar dunia wasit. Ia saat ini merupakan direktur dari badan perwasitan NBA. Ia sudah memegang jabatan ini sejak tahun 2008. Nomor 2, Leon Wood Selanjutnya, kita punya Leon Wood. Taukah kamu, Leon Wood ini merupakan salah satu pemain yang membela Amerika Serikat di Olimpiade 1984. Olimpiade 1984 ini merupakan olimpiade yang bersejarah bagi Amerika Serikat. Olimpiade ini merupakan olimpiade di mana Michael Jordan memulai debutnya dalam membela tim NAS Basket Amerika. Leon Wood sendiri tampil semerlang di Olimpiade tersebut. Kalau Michael Jordan saat itu merupakan top scorer di tim USA, Leon Wood dengan 7,9 asis per game, ia merupakan pemimpin di Amerika dalam urusan asis. Wood sendiri punya karir yang solid di NBA. Berbeda dengan Bernie Fryer yang hanya bermain selama dua musim, Wood tampil cukup lama di NBA. Ia total menghabiskan 7 tahun di NBA, dari tahun 1984 sampai 1991. Wood memang tidak pernah menjadi pemain bintang selama ia bermain di NBA, tapi paling tidak, ia selalu berhasil menjadi seorang backup point guard yang solid di tiap tim yang ia bela. Usai keluar dari NBA di tahun 1991, Leon Wood sempat beberapa tahun lagi bermain di Liga Basket luar negeri. Pada tahun 1994, Wood pun akhirnya resmi pensiun sebagai pemain, dan kemudian, di tahun 1996, Wood pun beralih menjadi wasit di NBA. Saat ini, Leon Wood masih aktif menjadi wasit. Musim 2022-2023 ini menjadi musim ke-27-nya di NBA. Ia kemungkinan bisa menyamai atau bahkan melewati durasi menjadi wasit yang dituliskan oleh wasit mantan pemain pertama, yaitu Bernie Fryer. Nomor 3, Hai Woody Workman Hai Woody Workman. Namanya keren. Ia merupakan seorang point guard setinggi 188 cm yang pernah bermain selama 11 tahun di NBA. Selama 11 tahun karirnya di NBA, Workman pernah bermain untuk 5 tim yang berbeda, antara Lion, Indiana Pacers, Washington Bullets, Milwaukee Bucks, Toronto Raptors, dan Atlanta Hawks. Masa-masa terbaiknya di NBA adalah saat ia masih menjadi pemainnya Washington Bullets di musim 1990-1991. Saat itu, Workman yang baru berusia 25 tahun memainkan permainan terbaiknya di NBA dengan catatan sekitar 8 poin, 3 rebound, dan 5 asis. Pada tahun 2000, Workman pun akhirnya pensiun dari NBA. Tak lama setelah pensiun, seorang wasit NBA, Bob Delaney, mendatangi Workman dan mengajaknya untuk menjadi wasit. Workman rupanya tertarik dengan ajakan wasit tersebut. Selain, bisa tetap dekat dengan NBA, gaji wasit juga cukup besar. Oleh sebab itu, Workman pun tertarik untuk bekerja menjadi wasit. Workman pun kemudian mulai mengasah skill wasitnya. Di tahun-tahun awalnya, ia menitik karirnya sebagai wasit lokal di liga-liga kecil. Pada tahun 2003, Workman pun akhirnya mulai diberi kesempatan untuk menjadi wasit di pertandingan-pertandingan kecil NBA seperti NBA Summer Lake, NBA D-Lake, dan NBA Preseason. Workman tampak cukup bagus di masa-masa percobaan tersebut. Dan akhirnya, di tahun 2008, Workman pun tersebut diangkat sebagai wasit resmi NBA. Saat ini, Workman masih aktif menjadi wasit. Musim 2022-2023 ini merupakan musim ke-15-nya di dunia prewasitan NBA. Di urutan terakhir, kita punya Richard Jefferson. Sebenarnya, Jefferson tidak pernah mewasiti pertandingan NBA di musim reguler. Tapi, paling tidak, ia pernah mewasiti satu kuarter di NBA Summer Lake. Jadi, ya, saya akan tetap memasukkannya ke list ini. Dibandingkan tiga pemain sebelumnya, Richard Jefferson jauh lebih hebat dari mereka semua. Jefferson, mampu bermain selama 17 tahun di NBA. Jefferson juga, beberapa kali pernah mencatatkan lebih dari 20 poin per game. Usai pensiun dari pemain basket di tahun 2018, Jefferson pun kemudian beralih ke dunia broadcasting. Pada NBA Summer Lake 2022, di saat sedang mengomentari pertandingan Summer Lake, tiba-tiba saja, Jefferson berganti pakaian ke pakaian wasit dan bertugas menjadi wasit. Jefferson berkata, bahwa ia selalu respect dengan profesi wasit. Ia tahu, bahwa tidak mudah untuk menjadi wasit. Oleh sebab itu, ia selalu memberikan penghormatan yang tinggi kepada setiap wasit yang ia temui di NBA. Jefferson sendiri agak kagok di penampilan wasit pertamanya. Ia juga beberapa kali melakukan kesalahan di pertandingan Summer Lake tersebut. Usai memuasiti quarter 2 tersebut, Jefferson pun sudah tidak pernah lagi memuasiti pertandingan NBA. Ia saat ini masih aktif di profesinya sebagai broadcaster di acara-acara NBA. Baiklah guys, itulah tadi 4 pemain yang kemudian beralih menjadi wasit. Oh iya, BTW, ada satu pemain lagi yang sepertinya akan menjadi wasit di beberapa tahun ke depan, yaitu Smooth Parker. Smooth Parker merupakan seorang poin gar setinggi 193 cm yang paling terkenal karena penampilannya di era Lakers-nya Kobe Bryant. Saat ini, Smooth Parker sudah berusia 40 tahun lebih dan ia juga sudah pensiun dari dunia basket profesional. Melalui akun Instagramnya, Parker mengungkapkan kalau ia ingin sekali menjadi wasit di NBA. Parker serius dengan niatnya ini. Saat ini, ia sedang belajar menjadi wasit dengan cara mewasiti pertandingan-pertandingan basket di The Basketball Tournament, yaitu sebuah turnamen basket yang selalu rutin diadakan setiap tahunnya di Amerika Serikat. Jika Parker berhasil menembus dunia perwasitan NBA, maka Parker akan menjadi pemain keempat yang berhasil menjadi wasit di NBA. Menurut kalian, apakah Parker bisa menjadi wasit di NBA? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Baiklah guys, sekian video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.